Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali lagi bersama aku Riri Di video aku kali ini aku bakalan haul sepatu nih temen-temen Jadi udah lama banget aku gak haul haul itu Dan kali ini aku bakalan haul beberapa sepatu Ada 8 pieces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 sepatu Ini campur-campur ada sendal, ada heels, ada flat shoes juga Jadi buat temen-temen yang lagi cari rekomendasi sepatu flat shoes yang murah-murah meriah Bisa tonton video aku sampai habis ya Oke yang pertama ini aku bukanya random ya Nah jadi aku gak tau nih isinya apaan aja Yang pertama ini aku bakalan review ini dulu Ini tuh lagi hype banget Jadi aku tuh dapetnya secara gratis Tapi kalo kalian mau beli Shopee bisa langsung cek linknya di deskripsi book Nanti aku bakalan cek linknya Ini ya temen-temen Sepatunya dapet furing-furingan gitu Nah jadi aku ambil size aku yaitu size 35 Karena paling kecil 35 Jadi aku pasti mau size 35 Ini tuh sepatu flat shoes yang persis banget sama kayak Charles & Kate Jadi beberapa bulan lalu Charles & Kate tuh ngeluarin versi kayak gini Tweet Ada warna hitam dan warna pink Terus juga ada tasnya temen-temen Barna sama Terus ada kayak gini-ginian ya Detailnya cakep banget Tuh Ini tuh sepatu yang bisa pake buat kerja Bisa buat sekolah juga Bisa buat kuliah juga Karena dia warnanya hitam Terus bahan tweet gitu Jadi ada kayak silver-silvernya gitu ya temen-temen Ini juga bisa di adjust tuh Ini sepatunya ringan banget Bagian bawahnya juga karet Jadi gak bakal licin Terus bagian belakangnya juga empuk Jadi gak bakal sakit Cantik sih aku suka banget sama sepatu ini tuh Pertama kalinya tuh kayak cute banget Dan ini harganya juga murca nih temen-temen Kalo CK kalo gak salah 800-900 ribuan Ini tuh cuman 100 ribuan aja Oke temen-temen ini sepatu aku yang pertama Selanjutnya ini sepatu yang kedua Ini udah aku pake Jadi aku tuh ambil dua warna temen-temen Aku bakal cari dulu ya Warnanya nanti satunya lagi Ini enak banget dipakenya guys Tuh Ini tel Korean flat shoes gitu Bahannya suede kayak gini Tuh Ini udah aku pake jadi rada-rada kotor Aku baru dua kali pake Tuh jahitannya rapih Terus bagian bawahnya karet Kayak gini Ini size 35 Ini udah aku pake jadi kotor Dan aku suka sama sepatu ini Kenapa? Ininya guys Kayak gini Ini gak bikin sakit sama sekali Terus bahan suede-nya ini Kaki banyak banget Nah ini warnanya ini yang belum aku pake guys Jadi sekalian aku tuh beli kos kakinya lucu-lucu gitu buat sepatu kayak gini Nah ini warna hijaunya Tuh lucu banget kan Aku saking sukanya sampe ambil dua warna Tuh Tengah warna navy Tapi cuman kemarin warna navy-nya tuh gak discount Jadi yaudah aku ambil warna discount aja Tuh Sama tuh Terus dia karet Terus dia bisa begini guys Jadi bener-bener enak Kalo sepatu yang bisa kayak gini Tuh Aku suka banget sih Meminimalisir budget pengeluaran aku Untuk kake sepatu flat shoes yang gemes Enak tapi nyaman Tapi harganya murah gitu kan Nih Kalian wajib banget punya sih Warnanya banyak banget Aku punya Udah sampe dua warna karena enak banget sepatunya guys Ini sepatu aku yang ketiga ya Oke selanjutnya Ini flat shoes juga Kayak gini Dia ada Furing-furingannya juga Ini modelnya mirip-mirip guys Aku lagi suka aja sama model-model yang kayak gini Kayak cute Nah ini kayak gini Jadi dia tuh modelnya kerut kayak gini Gini temen-temen Tuh Bisa begini juga Kerut lah Tapi dia bahannya beda Kalo tadi sweat Kalo ini kayak bahan kulit sintesis gitu Terus sama-sama ada pitanya Cuma bedanya dia karet aja kayak giniannya Untuk bawahnya juga sama Dia gak lipin sama sekali Terus lengket Empuk Pokoknya enak Cuma karena ininya ketebelan Jadi rada-rada sakit menurut aku ya Tapi tergantung lagi kan Balik lagi kadang-kadang orang ada yang Kayak gitu gak sakit gitu ya kan Terus ini yang empuk banget Pokoknya ini enak banget temen-temen Aku suka sepatu di toko ini Enak semuanya Dipakenya tuh Empuk Terus nyaman juga Cuma tadi kekurangannya Karena ininya terlalu tebel Jadi kalo di aku sih sakit Cuma gak tau di temen-temen Tuh warnanya juga cantik Cute gitu Wana-wana metral Di sepatu aku yang keempat Oke lanjut Ini aku buka heels Kemarin aku tuh beli heels ya Pengen aja gitu Tapi ya bingung lah Mau dipakai kemana Karena gratis yaudah Aku ambil heels aja Nah ini heelsnya Lucu banget Nanti kalo misalku gak pake Aku bakalan prelove kok temen-temen Jadi prelove harganya murah Jadi jangan lupa nih Cek toko aku juga ya Nah ini heelsnya itu cantik Buat kondangan gitu Dia tuh ada dua pilihan warna Ini aku pilih yang warnanya Campuran hitam dan warna beige gitu Aku suka kayak gini Modela tuh simple Cuma dia heels Bener-bener heels kayak gini Bahannya tuh kayak satin gitu loh guys Satin Ini size-nya Size 36 Aku suka sih Karena modelnya lucu aja Simple gitu Dan Kayak buat acara-acara formal Oke Karena dia modelnya kayak gini aja Simple tapi elegan Oke temen-temen Ini sepatu aku yang kelima ya Oke Selanjutnya Yang ke enam Ini aku punya sendal Kebetulan aku Belom beli sendal-sendal lagi ya Sendal jepit Kutusnya aku pengen banget Pake sendal jepit 7 sendal jepit aku yang aku pake Warna merah itu Aku beli diskostation Udah hampir 4 tahun Tidak Tusak semuanya sekali guys Ini ya temen-temen Sendal jepitnya Aku pilih kenapa Karena dia modelnya jepit Yang pertama Karena aku suka sendal jepit Terus size-nya ada size 35 Tebel Tapi rada-rada berat Menurut aku Karena dia bahannya kayak karet full gitu loh Tuh Ini full Jadi dia bukan sol-solan gitu temen-temen Bukan tempelan-tempelan gitu Jadi kayak udah Plok gitu Paham kan maksud aku Terus jepitnya itu suara roski gitu Tuh Kayak ada manik-manik suara roski lah Tapi gak mungkin asli ya Karena harganya murah Tuh Bagus banget Terus suaranya hitam Jadi simple banget nih dipake Ini mah dipake kemul juga cakep Menurut aku ya Karena dia warnanya netral Terus juga ada manik-manik Tuh Bagus kan Ini Sepatu Sendal aku 1,2,3,4,5,6 4,5,6 ya temen-temen Oke selanjutnya Yang ketujuh Kita unboxing Ini adalah Sepatu Sendal Clats shoes Ada haknya dikit Kita bukainnya dulu Biar Gampang buat direview Oke dia modelnya kayak gini Temen-temen Simple Tuh Ada motif-motif kayak gininya Terus dia bukan lancip Kayak bulat aja Untuk haknya dia cuma segini Kayak sekitar 3 sentian aja Tuh Terus ini Gak berat ya Jadi cuma haknya aja yang berat Tapi gak berat-berat amat Itu biasa aja gitu temen-temen Terus ini dia Cantolannya Itu tinggal dicantolin aja Jadi gak usah dibuka-buka gitu Jadi simple Enak banget Bahan ginanya juga halus Jahitannya juga rapi Terus ini enak sih Empuk gitu Ini size berapa sih kemarin? Aku ambil size 36 Warna apricot ini Kayak warna kuning Kuning-kuning muda gitu Tapi warnanya apricot disini Tulisannya kayak gitu ya Bagus banget ini Terus kayaknya ada beberapa pilihan warna Aku pilih warna ini Karena warnanya cantik gitu Walaupun kuning gitu kan Bagus banget Ini sepatu aku yang ke 7 ya temen-temen Oke Yang terakhir Adalah sepatu yang ke 8 Tada Ini aku out of the box banget Ngambilnya yaitu Mary Jane Skills Block Plum Block Apa-apa gitu lah Pokoknya Mary Jane Mary Jane Mary Jane Apa gitu loh Warnanya brown Cantik banget Sumpah Warnanya aku suka banget Keliatan detailnya tuh mewah Ini Harganya lumayan pricey ya Di Shopee Tapi worth it Kalau menurut aku Jadi kalau kalian yang suka Cosplay Atau yang suka pake Hills Hills Mary Jane Dogmark Kayak gini-ginilah ya Modelnya Ini worth it banget Karena bagus Terus Juga gak berat Untuk kayak gini tuh Gak berat ya Temen-temen Jadi bahannya emang Standardnya kayak gini Kalau enteng banget Mungkin aku tuh cepet rusak Tuh Ini tinggi banget sih Kalau di aku Terus Kalau aku kan Gak bisa pake tinggi-tinggi gitu ya Kurang enak gitu Kalau pake Nih depannya kayak gini Jahetannya juga rapi Sininya juga mulus Temen-temen Kalau dipake sih Gak pegel ya Cuman kalau Mungkin kalau aku gak biasa Ya pegel Tapi kalau kebiasaan Pake heels Enggak Karena dia kan heelsnya Bukan yang runcing gitu loh Dia model blue kayak gini Cantik banget Ada warna hitam Sama warna brown Aku pilih warna brown Brownnya cantik banget Temen-temen Kayak brown-brown Wah yang mewah Elegan Oke ya Ini suatu Oke yang terakhir Oke temen-temen Selesai sudah Review 8 sepatu dari aku Ini sih aku dapetinnya Gratis ya temen-temen Alhamdulillah Kemarin Udah aku share juga caranya Tapi ini Karena aku gak bakalan Pake semua Mungkin Sebagian aku bakalan Pre-love Dengan harga yang Sangat-sangat-sangat Terjangkau Jadi buat temen-temen Yang mau beli Pre-love-nya juga Bisa langsung Cek linknya di deskripsi box Atau mau beli langsung Di tokonya Aku juga bakalan Cantumin link Semua produk yang Udah aku review Di deskripsi box juga ya Terima kasih Yang udah tonton video aku Sampai habis Semoga bermanfaat Jangan lupa Untuk like Comment dan share Dan jangan lupa nih Kalau mau request Haul atau review Apalagi bisa Ketik komentar Ketik komentar kalian Di kolom komentar ya Temen-temen Terima kasih Assalamualaikum